Hai teman MST sahabat MST kali ini saya lagi di jalan berdua sama Meli Guslow ya siapa yang enggak tahu Meli siapa yang enggak tahu siapa hehehe hei hei kalau lalu sampai pada enggak tahu Meli kebangetan banget dah nih seseru ini dia ya orangnya ya Mel kita mau ngobrol mulai Melkan kita bikin satu project namanya masterpiece Meli Guslow nah ini kita pengen nih ngasih cerita ngasih tahu ke teman-teman awalnya kita tuh membuat project ini terus sebagaimana serunya gitu padahal kan kita awalnya ini kan dari iseng-iseng berhadiah ya ya ternyata don't be set ya iseng-iseng berhadiah pun juga kalau diseriusin ternyata itu juga bisa menghasilkan karya ya kuis keren gak tuh keren gak gue bisa tuh jangan sedih ya kalau dong kata izdalya that this that this ini oh gitu ya that this Oke kalau gue don't be set kalau lu the don't know kasih oke atau enggak tepatnya don't know apa salah ya kan Iya gitu Mel jadi ceritanya gitu nah Mel mau nanya aja sih lu nyangka nggak sih kalau ternyata dari obrolan kita yang seseruan terus ternyata nih sekarang kita udah jadi nih nggak nyangka nih sebenarnya karena kan biasanya kan kita kan eh termasuk di dalam kelompok manusia yang ngomong doang kan ya bener-bener banyak orang sana tapi nggak ngapa-ngapain ya itu suka ngomong-ngomong tapi nge-realisasiinnya tuh mager gitu ya les gitu ngomong lagi tuh males oke nggak nyangka sih pas udah jadi eh ternyata jadi juga ya gitu dan yang paling surprise sih banyak-banyak penyanyi-penyanyi yang bersedia gitu itu juga ya Alhamdulillah itu karena kan juga kita sama beberapa penyanyi yang ada di album ini ada gap generasi yang cukup ya cukup jauh ya jauh masa mereka masa kita beda mereka bersedia dan prosesnya lumayan enggak enggak ini kok enggak terlalu gimana enggak susah ya masa dari masa ke masa karena kita buat jadi masa kini ya say ya karena masa ke masa udah punya TVRI kita bikin masa kini tapi memang bener sih kayak kayak kalau untuk yang kalau boleh-boleh ngomong tadi yang kita bilang bahwa kita bukan cuman ngomong doang enggak kadang gini kita memiliki satu idea tapi untuk mementerjemahkannya itu kadang butuh orang juga yang harus bisa klik dengan ada sinergi gitu kan Nah kita kan Alhamdulillah nih male maksudnya dari obrolan itu terus kita nyambung gitu so far ya namanya ada pergolakan perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan itu kan hal yang biasa gitu ya tapi masih pas begitu jadi ternyata artis-artis yang terlibat di sana pun juga ya seru banget gitu mesenya yang kita mau in juga kita bisa bisa satu bisa klik juga gitu kan tapi yang terpenting sih gue juga nganyangka sih Mel maksudnya lagu lu itu kan hampir semua orang tuh yang kayaknya yang gimana banget gitu ya dengan beberapa generasi yang bawain ini ditambah lagi dengan musisi yang terlibat ya di sini karena kan enggak cuman hanya jazmeli ya pasti di sana kan ada musisi juga kita juga bawa musisi muda itu gue surprise banget juga sih Iya makanya ini bisa dibilang album ini spesial banget ya karena eh bisa dibilang juga hampir nggak ada sih album yang seperti ini biasanya kalau album-album kayak masterpiece gitu gitu karya terbaik dari komposter itu biasanya ya di aransemen oleh oleh satu paling banyak banyak dua orang pilihan banyak artinya jadi banyak warna yang ada di situ dengan versi mereka masing-masing dengan karakter mereka mereka masing-masing ya suara mereka ya terlalu ngeliding maunya kita harus gimana kita ngebebasin mereka dan mungkin itu juga bikin mereka jadi happy ngejalaninnya gitu ya mereka ngerasa nyaman lah ya paling nggak nggak terlalu ada batasan gitu kan Oh iya sih itu iya banget makanya Oh iya setuju banget sih kalau mau dibilang proses ini kayaknya ya flow nya enak aja gitu ngalir aja dari rencana ini tahu ini jadi itu jadi dengan idea masing-masing gitu tapi buat gue ini amaze banget juga sih Mel beneran itu jadi dan ini kan project pertama kita lah ya Master production gitu begitu pertama sama kita punya project kerjasamanya mah lo gitu Meli gitu yang di tetap ini sama gue itu enggak cuman berteman tapi ternyata kita pun juga bisa kok diajak serius ya gue juga thank you banget thank you banget sama-sama dong karena memang memang setelah setelah yang aku ngapain gue belum kepikiran bikin album lagi eh apa namanya terus ada pandemi juga ya sebagainya jadi bener-bener udah nggak kepikiran lah pokoknya ya off air off air aja gitu mager dengan nyiptain lagu buat orang kali ya Nah terus Mayang punya ide bikin album ini ya terus jadi terrealisasi ya gue jangan lupa juga ada temen kita Sunny juga nggak usah sebut lah dia nggak usah emang sih bener ya Sunny tahu nggak nggak tahu emang cuman kita berdua sih yang tahu ya Sunny itu ya ya jadi ada salah satu temen juga temen lama kita juga namanya Sunny itu yang pertama sama banget sih sebetulnya yang duduk bareng sama saya terus saya kepikir idea seperti itu terus dia mengaminkan kemudian kita duduk bertiga ya udahlah jadinya seperti ini pada saat kita bertiga duduk sih malah nggak begini ya konsepnya ya mungkin kalau nggak ada dia juga belum tentu terjadi ya ya karena kita tuh jadi ada pagernya ada yang ini sebagai penengahnya wajahnya ya saya karena kita ya kita pelaku seni ya ya bener ya bener bisnis ya ya yang pastinya juga kalau kerja apapun pasti moody ya kadang-kadang ya pengen kadang-kadang enggak nah Sunny memang memang dia total pembisnisnya jadi dia yang 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 bisa jadi ini kejadian tuh ya Sunny itu tapi nggak usah di browsing nggak ada di Wikipedia di wikipedia diadanya dimana dia fiktif gian kemana-mana ya nanti kita sambung lagi aduh oke balik lagi ya kita mau ngobrolin sekarang yang lebih serius nih kalau berbicara tentang meligus lo itu orang yang sebetulnya kalau dilihat kayaknya serius banget ya tapi sebenernya dia tuh apa ya kalau kata Sunny apa lo unik ya antik apa unik ya dia? antik dia bilang antik gua kurang tujuh karena kayak gue kayak jadi kayak furniture jepara kalau antik kan ya kalau saya lebih pas menyebutnya dia spesial karena ya one of the kind lain ada yang nyebut begitu juga karena gimana ya Mel gua secara berteman sama lu aja mungkin kalau sempamanya gua orang yang se-se punya kepribadian sama seperti lo nggak akan nyambung ya bener-bener ya kan gitu jadi dia tuh unpredictable orangnya kalau kita lagi pikir mau serius Oh dia orangnya serius nih ternyata enggak terus kalau kita semamanya lagi mau niatnya ngebodor gitu bercanda ternyata dia serius jadi ya tapi kalau untuk aku sih justru karena karakter saya dengan siapapun orang yang saya ketemuin itu beda justru challenge gitu gimana caranya kita bisa menyatukan perbedaan itu is keren gak sih keren banget keren banget kan eh apalagi kita juga bersyukur banget dikelilingi sama temen-temen temen-temen yang kayak mayang ya temen-temen gue di geng kepompong geng ladies tuh karena mungkin temenannya udah lama jadi udah nauin banget gitu gue itu gimana gitu kadang-kadang mungkin orang yang baru-baru kenal enggak atau enggak terlalu paham ya bingung kali ya ya bingung cara nangannya gimana maksudnya Sani tuh makanya dia bisa mobil sama kita kan dia bingung tuh pas itu oke ini sekarang kita sudah sampai di rumah kita turun dulu ya Ayo kita turun Mari 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 kita ngobrol-ngobrol di sini mungkin tempatnya eh di kantor Iya say mst production Oh iya tahu mst production temennya Sani kan hahaha hahaha oke kali ini temen mst saya lagi mau denger ya biar lebih konsentrasi sih kalau ada saya nanti Meli jadinya bercanda terus ya saya juga maunya ngeledekin dia terus semua kepengen tahun email prosesnya Kenapa ini jadi terlaksana lagunya apa aja terus eh feeling lu itu bagaimana sih kalau gue sih cuman bisa bilang amazing album masterpiece meligus lu monggo bu monggo bu pemisi ya bu Capres permisi kopi ya Oh iya pakai gula pakai gula bu Oh pakai oke apalagi bu enggak pakai gula Oh enggak pakai kopi putih Oh ya kopi putih putihnya kayak pipi gue gitu oh iya oke boleh saya boleh campurin sedikit ungu-ungu boleh-boleh nah gitu temen mst ya menyebutnya ya gitu aku kalau sama Mayang ya bercanda karena udah lama kenal pokoknya album masterpiece ini adalah album yang luar biasa banget buat saya pribadi karena ini menyuguhkan karya-karya spesial dari karya-karya saya yang dipilih dari 600 lagu kemudian dipilih 10 lagu dalam satu album dan pastinya semua pengen tahu juga kan Kenapa sih ini dikasih ini lagunya kayak misalnya waktu itu yang pertama kepikiran ya pastinya eh karena yang punya project Mayang terus aku gitu ya eh pasti kita kan juga sebagai penyanyi juga jadi kita harus nyanyi dalam album itu dipilihlah lagu menghitung hari kenapa dipilih lagu menghitung hari karena lagu itu yang dulu ditolak sama dia jadi dulu aku tuh diminta bikin lagu sama Mayang terus aku bikin menghitung hari dan dia nggak suka jangan suka terus ditolak dan akhirnya lagu itu diambil sama KD ya jadi eh sekarang kita nyanyiin bikin berdua gitu di album ini tuh eh jadi jadi sesuatu yang spesial banget karena tuh nilai historinya buat kami berdua cukup besar gitu ya menghitung hari tuh tahun 1999 nah terus ada lagi yang 1997 salah 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 itu dulu dipopulerkan oleh potret terus kita pilih Rizky Febian karena waktu itu aku pernah duet sama dia di salah satu station TV nyanyi lagu itu dan dia ngebawainnya menurut aku cukup unik gitu ya terus ketika kita tawarkan Sunny ya tentunya Sunny tawarkan ke dia untuk bawain lagu salah di album masterpiece dia bersedia terus aku memang membebaskan sebebas-bebasnya kepada Rizky untuk bikin aransmennya terus mau diapain gitu terus dia setelah bikin sketsanya gitu ya dia kirim dulu sih ke aku by WhatsApp gitu aku suka banget suka belum jadi masih demo aja aku udah suka banget gitu jadi ya udah itu ada lagu salah salah itu tahun 97 abis itu masih di tahun 97 ada lagu bunda bunda itu lagu yang cukup bersejarah banget buat hidup aku buat karir aku karena itu adalah dedicated untuk mama untuk mama saya jadinya apa namanya sangat deep gitu ya buat saya pribadi lalu terpilihlah Arsi karena Arsi juga waktu itu pernah viral bawain lagu bunda di salah satu stasiun TV juga dan memang Mayang mempunyai pemikiran bahwa kita tuh udah kekurangan banget nyanyi anak-anak gitu jadi nggak ada salahnya kalau di album ini kebetulan juga ada lagu yang cocok dengan anak-anak dibawain lah oleh anak-anak jangan oleh orang dewasa gitu ya terpilihlah Arsi membawakan lagu bunda yang dulu dipopulerkan potret di tahun 1997 abis itu terus ada lagu yang ini cukup unik ya lagu denting lagu denting itu kemarin ini viral-viral banget di salah satu platform joget-coget gitu ya di tiktok terus terpilihlah Petra Sihombing dari sekian banyak nyanyi laki-laki pokoknya kita lalu memilih Petra Sihombing nggak pernah terbayangkan sama aku kalau hasilnya seperti itu jadi pas denger lagu Petra waktu itu di lagu-lagu lain di lagunya dia aku nggak pernah kepikiran dia mirip Chrisye dan Kinan Nasution gitu suaranya tapi pas denger hasil dari denting yang mana itu juga dia brainstorming dulu sama aku di via Zoom terus dia juga kasih kasih sketchnya dulu gitu belum terlalu terlalu gimana tapi udah bagus gitu pas hasilnya finalnya itu aku kaget banget luar biasa banget bagusnya itu romantik banget dan suaranya dia ternyata mirip almarhum Chrisye dan Kinan Nasution juga itu menurut aku itu aku rezeki banget sih dapetin Petra gitu dengan suaranya dia yang membuat lagu denting itu menjadi makin romantis terus ada lagu juga lu mau masuk lagi? hahaha lu mau nguping lu ngomong apa? oh lu mau nguping kan lu mau denger juga pas partnya gua lu ngomong apa? oh iya kan gua kepo orangnya tadi kan tahun 2002 abis itu 2003 2003 itu ada lagu Jera Jera itu dulu dipopularkan sama aklus Monica terus kita memang pengennya memang di lagu ini kita membawur antara berbagai macam generasi maka kita perlu generasi yang diwakili oleh Anet Anet juga bersedia terus dia juga membawakan lagunya aku minta sih waktu itu dia rekamannya di rumahku minta kamu nyanyinya biasa aja karena apa namanya yang dinyanyikan dulu oleh Agnes Monica kan sudah dengan teknik dan lain sebagainya ini aku yang kali ini aku pengen yang simple gitu dan Anet membawakannya bagus dengan perasaan dan simple dan dapet gitu terus tahun 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 Cinta Cinta itu dulu aku duetnya sama Chris Dayanti tahun 2005 sekarang dibawakan oleh Tata Janetta Tata Janetta itu semua orang udah tau lah dia punya suara yang unik ya unik nggak kayak siapa-siapa gitu cara ngebawainnya juga biasanya dia kalau bawain lagu itu beda ya kan dia beda gitu dan dia temennya Sunny ya benar jadi passwordnya Sunny Sunny passwordnya pokoknya pas dibawain Tata ya kita lumayan kaget ya gitu karena wow gitu jadi beda banget apa namanya ada sentuhan seloroknya tapi hari gini gitu hari gini maksudnya selorok hari gini hari gini selorok selorok yang 90-an maksud gue nah itu terus abis itu ada juga lagu Gantung Gantung ini juga spesial karena dinyanyikan oleh Kiran Kiran itu adalah generasi beda lagi dengan Anet dan Arsy ya itu diantaranya kali ya dengan suaranya dia yang kalau Tuhan tuh bikin produksi memang ada cirinya ya kita tuh suara-suara ciri yang diproduksi oleh yang diproduksi tahun 90-an gitu kalau yang tahun 2000-an beda lagi beda lagi Mungkin nggak kepikiran kalau sama kita-kita yang angkatannya menir ya bener kalau boleh menyelesa ya maksudnya Mel memotong yang lagi Meli presentasiin ya maksudnya menceritakan albumnya ini bicara masalah lagu Gantung ini membuat jadi interest karena yang menyanyikan adalah Kiran anakku dan yang membuat musiknya adalah AB anaknya Meli jadi ini juga something spesial juga yang ada di albumnya masterpiece Meli Bushlo gitu jadi ya many surprise gitu di dalam album gitu tuh gila banget surprise itu edan banget ini kepikiran ya kita dulu temenan sekarang anaknya yang temenan gitu jadi memang ya nggak nyangka gitu ada di dunia yang sama dengan kita gitu mereka happy lah gitu bener yang bikin happy adalah nggak selamanya yang namanya orang tuanya berteman itu nggak bisa terjadi berteman di anaknya gitu udah gitu mungkin yang membuat kita jadi bangga eh seorang tua maksudnya anak kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan iya iya konteksnya nggak mungkin lah Mel masa lu nggak ada sih kepikiran coba kalau ada anak gue yang bisa nerusin hmm paling tidak bisa lah nggak usah nerusin iya iya kita udah nggak bisa maksa ya sama anak-anak sekarang kayak panjang giliran pas anak ya penjelasannya ya say sok mangga atau diterusin terus ada lagu catatanku ini juga unik ini unik banget betul ini sama kejadiannya catatanku itu dulu tahun 2009 pernah dipopularkan oleh Mbak Im Cilik untuk theme song sinetronnya dia itu waktu dia rekaman juga didikte sama saya jadi dia rekaman di rumah di rumahku gitu aku dikte di note yang sama dengan kunci noda yang sama awan 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 menghitam menghitam sekarang terjadi lagi di rafathar rafathar juga begitu tapi bedanya karena lagi ceritakan prosesnya berapa lama itu untuk satu itu lama banget karena dia mudi banget dia mudi banget jadi anak-anak kadang mau kadang enggak kadang mau kadang enggak sampai suatu hari mau itu direkam terus dikirim ke handphone aku jadi Mas Anto kayak pasang puzzle gitu satu-satu satu kata satu kata ada yang harus diulang tapi anaknya udah gak mau kayak gitu-gitu deh lucu dan prosesnya pun bisa pas dia lagi makan dia sambil main iya sambil main terus dia sempat ngomel gitu kenapa sih harus nyanyi lagu ini ini kan lagu anak ini lagu dewasa bukan ini lagu anak-anak kata si Gigi terus Gigi nyari itu nyari youtube-nya si Baim emang Baim dulu kan duit sama gue pas di play pas di part gue lagi jadi dia bilang tuh kan lagu dewasa pokoknya lucu tapi ya itu pengalamannya seru gitu terus udah sih semua nah terus ada satu lagu apa Uta Baik-baik saja Uta Baik-baik saja Uta Baik-baik saja itu tahun berapa sih? 2021 dong? iya 2021 iya 2021 iya 2021 iya tunggu bu tunggu mbak tunggu mbak lagi bahas Uta Baik-baik saja tunggu siapa sih yang nyanyi itu? lu bukan Sani bukan kan? namanya Sani hahaha jadi itu dulu pernah di nyanyiin sama Mayang cuma mau gak di album cuma sebagai single aja jadi kita masukin ke album ini gitu karena ini juga bagian dari proyek kita berdua juga gitu dari waktu 2021 tetap sama karena kan yang ciptain komposernya kan tetap juga Melly gitu dan aku termasuk bangga loh yang bisa ada di album itu juga meskipun gue yang buat juga nah ini yang terakhir nih ini ada satu lagu dulu di lagu ini untuk original soundtrack Habibi dan Ainun Cinta Sejati dipopularkan oleh BCL ini sebenarnya paling last minute ya karena saya iya karena waktu itu sempat siapa ya pemilihannya hari lasso hari lasso iya terus sakit terus mau firsa iya macem-macem deh pokoknya banyak-banyak pilihan dan banyak-banyak penyanyi jadi kandidat tapi akhirnya last minute kita bertiga sepakat untuk Reza Alhamdulillah kayak yang bersambut Reza juga kooperatif gitu ya dan bisa menyelesaikan dengan cepat gitu Alhamdulillah lah Cinta Sejati ini akhirnya di album masterpiece tahun ini dibawain sekarang sama Reza Artamedia gue sekarang jadi rada mikir nih apa nanti pas gue nyaples waktunya sami ya bisa bisa ya tapi menurut gue gue bikin pikir aja gak usah karena Sani cocoknya untuk jadi musik aja gitu ya iya atau lu mau jadi menteri menteri boleh pariwisata jangan pariwisata dia bekeras badan ekonomi kreatif badan ekonomi oh iya cocok kira-kira cocok kalau gue cocoknya apa lu gak mau jadi wakil gue jangan gue lebih seneng dibalik layar oh iya udah kayak sekarang aja iya iya lah berarti untuk menjadi wakil saya masih open kan log profile high profit say iya bener iya kan aduh tapi seneng banget sih ya nih guys kurang lebih tadi itu ya cerita dari Melly yang sudah menceritakan lagunya sama proses pembuatannya benang merahnya disini ya teman MST yang jelas ternyata dengan becandaan tapi kita juga bisa serius tapi kita juga memikirkan hal apa yang kita bisa buat untuk orang banyak awalnya sih dari kita dulu lah ya itu sudah pasti tapi kan kalau semuanya kita memikirkan bisa oke untuk orang lain kan kenapa tidak ya mumpung kita juga masih punya energi terus kita masih ada apa ya hal-hal baik yang pengen kita lakukan semua orang pasti prinsipnya seperti itu untuk melakukan sesuatu ya tapi yang terpenting untuk saya saya merasa ini blessing banget ketemu temen bisa membuat project bisa menyatukan segala macam perbedaan menjadi sebuah karya itu Alhamdulillah Alhamdulillah jadi gitu teman MST kira-kira ceritanya adalah album masterpiece yang sudah kita bahaskan dulu ini ya kurang lebihnya belinya beli itu sudah pasti dengar langsung kalian bisa langsung tuh download di digital platform ya semua ya ada ya terus ada juga kita kerjasama sama KFC ini opsional kita bisa masukin ya kalau kalian mau fisiknya berupa CD untuk di jadikan collection ya jadi begitu saja thank you Melly thank you Maya senang kerjasama dengan dirimu thank you ya mumpung belum jadi presiden ya bener sih jadi makanya gue ngejar banget Mel makanya gue juga yakin ini nanti ya karena ini kan gue suka ngomong nyapres-nyapres itu kan awalnya dari bercanda kejadian bukan main terus gue bagaimana bener-bener lu jadi presiden ya kayak gitu lah ya ini kurang lebih anggap aja cita-cita yang kita omongin bener yang kata Melly siapa tahu beneran kejadian jadi kalian pun juga bisa seperti itu oke salam sehat semua siapa yang tidak suka lagu cinta sejati yang dibawakan begitu indah oleh BCL dan penyanyi mana yang tidak mau membawakan lagu ini jadi ini such a dream come true Meli sudah berbaik hati mempercayakan lagu ini dibawakan kembali oleh saya yang mana lagu ini adalah one of my most favorite song in the world so thank you Alhamdulillah perasaan aku sebagai bundanya Arsi senang banget karena Arsi dapat kesempatan buat nyanyiin lagu yang fenomenal yang memang liriknya bagus dan apa ya senang banget waktu Arsi bisa dapat kesempatan buat nyanyiin salah satu lagunya Temeli yang judulnya Bunda karena sebelumnya Arsi juga nyanyinya pas tenang nyanyi lagu itu dengan sangat bagus dan Arsi juga penghayatannya ingat bunda ya sayangnya iya jadi Alhamdulillah terima kasih buat kesempatannya buat Arsi bisa menyanyikan lagu juga dengan baik semoga bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia terima kasih terima kasih ya AA bisa ikutan di album terpisnya Umi Meli ah seneng banget akhirnya ah ada suara ah di album dadah jangan lupa dengerinnya semua bye bye halo aku Anet seneng banget bisa terlibat bisa dipercayakan oleh Temeli untuk menyanyikan salah satu lagunya di album masterpiece ya Temeli terima kasih banyak Temeli Omanto temen-temen jangan lupa dengerin lagu cerah dan semua lagu lainnya di album masterpiece baik Temeli langsung aja beli dikasih terima kasih terima kasih di album ADC jadi kayak lagu yang memang udah punya rasanya sendiri gitu loh udah jadi di tahun itu tuh udah jadi rasanya dan gue yakin ini bakal jadi sesuatu yang cukup challenging gitu tapi karena Temeli sangat-sangat percaya gitu sama gue waktu itu gue sempet sebenernya ada wacana kayak Temeli boleh gak sih gue ganti lagu gitu terus dia kayak enggak saya yakin kamu pasti bisa bawain lagu ini dengan baik jadi gue kayak ah ya udah cobain aja dulu waktu gue coba ternyata banyak banget hal-hal seru yang akhirnya terjadi gitu ide-idenya mulai bermunculan dan akhirnya jadilah denting yang versi gue sekarang gue pengen bilang terima kasih juga buat Temeli untuk kesempatannya seru banget ngerjain lagu denting semoga album masterpiece ini bisa lancar-lancar semuanya dan semoga sukses Hai semuanya kalian tau kan lagu gantung? lagu yang keren banget itu yang dibikin sama Tante Meli kira gak kebayang banget bisa bawain lagu gantung kira seneng banget rasanya terima kasih ya Tante Meli udah give me this opportunity buat bawain lagu gantung kira seneng banget dan thank you juga buat Abe dan Ale udah bikin music arrangementnya keren banget I guarantee you will like this masterpiece Meli Guslow enjoy seneng banget ketika ditawarin untuk masuk dalam salah satu penyanyi yang menyanyikan lagunya Tante Meli Guslow itu adalah salah satu impianku sering banget karena kan kita tetangga ya jadi sering banget Tante ayo dong Tante pengen banget bawain lagu Tante udah sering banget dan akhirnya Alhamdulillah akhirnya aku menyanyikan lagu Cinta jadi perasaannya seneng banget begitu banyak tantangannya karena ini lagu hits ya mudah-mudahan doanya semoga album ini diterima oleh masyarakat disukai dan juga menambah warna dibantikan musik Indonesia sukses dan terima kasih untuk MST Production Mohon Pisan terima kasih yes wuhuu yang pastinya seneng banget karena Tante Meli salah satu motivasi saya inspirasi jadi aku seneng banget dipilihin lagu salah biasa Terima kasih.